Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani suwarto happy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu sambal jengkol ya atau balado jengkol ini rasanya enak banget ya teman-teman empuk dan juga tidak bau ya ini cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya untuk step yang pertama ini saya sudah siapkan minyak panas ya secukupnya kemudian saya masukkan daun salam lima lembar daun jeruk lima lembar dan serai lima batang yang sudah digeprek ya teman-teman dan juga saya menggunakan jengkolnya satu kilogram ini sudah dibersihkan ya teman-teman kulit arinya kemudian dicuci u jengkolnya digoreng ini waktu menggorengnya saya menggunakan api sedang ya dan aduk-aduk sampai tercampur merata ini saya tambahkan serai daun salam dan daun jeruk ini supaya tidak bau ya teman-teman jengkolnya setelah semuanya matang ya ini kuning kecoklatan jengkolnya lalu angkat dan tiriskan ini kira-kira waktu menggorengnya saya 10 menit ya teman-teman ini benar-benar garing ya jengkolnya kemudian saya langsung tiriskan setelah semuanya diangkat ya untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan cabai merah keriting 50 gram ya ini untuk tingkat keberdasannya sesuai selera ya teman-teman banyak sedikitnya cabainya kemudian ada bawang merah bawang merahnya saya menggunakan 20 siung kemudian ada lengkuas satu ibu jari tomat satu buah yang ukuran sedang daun salam tiga lembar dan bawang bawang putih 6 siung ini sudah saya siapkan lemper ya teman-teman kemudian saya masukkan bawang merah dan juga cabai merah keritingnya bawang putih 6 siung dan garam 1 sendok teh kemudian tumbuk halus bahan sambalnya ini menumbuknya boleh pakai lemper atau chopper atau blender ya teman-teman sesuai selera kemudian setelah beberapa saat ditumbuk ini sudah halus ya teman-teman ini tomatnya juga sudah saya masukkan ya untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak ya ini minyaknya saya kurangin ya teman-teman menggunakan minyak sedikit saja ini minyaknya sudah panas lalu saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi bawang putih bawang merah ada tomat ada cabai merah juga ya ini waktu menumis bumbunya saya menggunakan api sedang ya teman-teman lalu saya tambahkan gula pasir 2 sendok teh penyedap 1 sendok teh dan daun salam saya menggunakan tiga lembar lengkuas satu ibu jari yang sudah dikeprek lalu aduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman dan masa bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi ya supaya tidak bau langung atau bumbu mentah kemudian saya tambahkan sedikit air lalu diaduk-aduk ya teman-teman saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya setelah bumbu benar-benar matang kemudian saya masukkan jengkol yang sudah digoreng tadi ya teman-teman kemudian aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata ya dengan jengkolnya dan jangan lupa untuk di tes rasa ya teman-teman apa yang kurang boleh ditambahkan gula garam dan penyedapnya karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing ini udah menggoda sekali ya teman-teman warna dan aromanya juga ini sudah wangi sekali ya dan ini setelah matang ya kemudian angka dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman sambal jengkol atau balado jengkol membuatnya sangat mudah sekali dan rasanya juga enak ya ini membuatnya sangat mudah dan juga bahan-bahannya mudah didapat cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati